Ada seorang anak kecil yang tampak lusuh meminta sedikit makanan dari warga yang sedang berpesta. Paman, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Wuh, enak saja. Ini daging tidak untuk kau. Mendapatkan dagingnya saja susah tau. Pergi sana. Anak kecil itu berjalan mendekati warga lainnya. Namun, mereka juga bersikap sama. Paman, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku lapar sekali, Paman. Eh, kotor sekali kamu. Sana, pulang ke rumahmu. Makanan ini hanya untuk warga desa sini saja. Setelah ditolak berkali-kali, ia pun meninggalkan kerumenan warga yang sedang berpesta. Setelah lama berjalan, ia berhenti di sebuah pondok kecil. Rumah itu milik seorang janda tua. Nek, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku sudah lama tidak makan, Nek. Ah, kasihan sekali. Masuklah, Nek. Aku punya makanan untukmu. Makanlah sepuasnya sampai kau kenyang. Terima kasih, Nek. Aku tak tahu harus berbuat apa untuk membalas kebaikan Nenek. Oh, iya, Nek. Aku minta satu hal pada Nenek. Ketika Nenek mendengar suara gemuruh, segeralah naik lesung untuk menyelamatkan diri. Tolong turutilah perkataanku ini, Nek. Hah? Baiklah. Meski tidak paham apa yang dimaksud, Nenek itu mendengarkan permintaan si anak kecil. Selesai makan, anak itu kembali ke alun-alun desa. Ia berusaha untuk meminta makanan kecil.